bingung gitu, anak saya kekeh sampai nyamperin gitu menunjuk ini aja ada yang dateng nih ada yang dateng ini? iya ada ooooh dari pajajaran dari pajajaran, abah bener disini kayaknya ada burung tapi burungnya gede, lumayan gede muterin ragunan terus itu apa tuh pak? tapi burungnya burung goib burung goib, katanya burung goib yang selalu muterin ragunan terus pasukan, pasukan-pasukan seperti kayak perang apa kuda ya bang ya itu banyak disini dari sekitar kita itu lewat itu sudah itu dia yang merah, si burung itu itu piarannya dia burungnya sering terbang itu piarannya dia, kok disini kan macan dia burung, burungnya tuh kayak burung elang elang jawa kayak elang jawa bang? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gimana kabarnya untuk sahabat di rumah semoga dalam keadaan sehat malam ini saya masih berada di sebuah wilayah Jakarta Selatan tepatnya di ragunan dan bintang tamu malam ini luar biasa sekali karena banyak hal-hal pengalaman yang bisa kita bagi ceritanya dan kebetulan nih Ratu Kaila Prameswari Putri saya malam ini nih lagi on dari tadi awal dateng tuh udah ngoceh aja gitu kan dan ternyata yang Kaila pilih untuk berdialog malam ini itu adalah salah satu pegawai yang bekerja di Raguna di Marga Satwa namanya Abah Ma'on langsung aja saya perkenalkan Abah Ma'on kepada sahabat di rumah Assalamualaikum Abah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dan ternyata Abah membawa teman ya Mbak ya ini saudara oh saudara dengan siapa Pak? sudah ingin aja sama ya Abah? eh mau ini panggil Bapak atau? Ustadz Sam Ustadz Sam Abis Sam aja Abis Sam Abis Sam oh Abis Sam iya ini kebetulan masih family dari Abah Ma'on nah gini ceritanya lucu tadi ketika saya ziaroh ke makam Eang anak saya ini bah iya seperti terbuka lah komunikasi gitu kan dan saya juga gak paham kenapa kok yang dipilih Abah keke harus Abah Ma'on yang ngomong padahal kan disitu unten ya banyak 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 orang-orang disitu dan seperti awalnya pribadi kan dari tadi saya belum ngobrol sama Abah kan iya jadi gak ada settingan bahwa settingan dari awal gimana rekesan gak ada tapi memang maunya tela langsung ngobrol sama Abah kenapa sih Ke mau ngobrol sama Abah langsung? karena aku udah bukan berinteraksi sama yang emang dia mau ketemu sama dia mahluk itu tuh mau ketemu sama aku ditunggunya di suatu wilayah wilayah Raguna maunya ditemeninnya sama Abah oh gitu karena dia udah kenal sama Abah katanya sudah kenal sama Abah nah terus apa lagi nih nanti biar Abah menjelaskan apa lagi yang dia sampaikan? yang dia sampaikan tuh dia mau bukan menjelaskan dia mau bilang berhati-hati ke aku terus mau ngasih something juga ke aku tapi aku gak tau apaan itu terus yang buat jadi kan disini ada beberapa wilayah di utara dimana gitu kan nah di utara ini tuh emang ada satu kerajaan tapi sebelumnya ada Ragunan emang kerajaan Goib ini udah ada oh gitu nah kalau Kayla liat yang di utara ini kerajaannya siapa? perempuan terus pak kotanya gak terlalu besar perempuan tapi ya oke lebih ke negatif atau ke positif? sebenarnya cenderungnya dia lebih ke negatif tapi kalau dia bertemu dengan orang yang tepat buat dia pasti dia positif oh gitu saya ada selang-selangis nah yang mau yang tadi kekel banget kayaknya harus bicara sama Abah mau ini ada satu kerajaan juga jadi kan disini ada perbatasan perbatasan antara si utara dan ini nah ini tuh kerajaannya emang istilahnya kerajaan yang positif lah gitu nah dia juga lebih yang ke dia bisa menjadi makhluk yang menyeramkan bagi orang yang berniat tidak baik di Ragunan ini dan dia bisa menjadi makhluk yang istilahnya baik atau bercahaya dan dia menemukan dengan orang yang baik juga hatinya dan dia juga bisa memilih mana orang yang hatinya baik oh gitu hatinya tulus, ikhlas jadi tadi yang datang ke Kayla yang sosok ini iya karena dari awal dari pagi aku juga udah kayak istilahnya udah kontak batin gitu dia kayaknya ngasih tau kalau saya ada disini coba istilahnya samperin saya lah saya mau ngomong sama kamu nah dari kita lokasi ini lingkungan posisi beliau itu yang disuruh kayak lah menuju ke sana itu jauh atau enggak? enggak, enggak terlalu jauh pokoknya jalanannya juga enggak terlalu besar enggak terlalu kecil sedang aja samping-sampingnya ada kandang tapi kandangnya bukan kandang yang satwa-satwa liar yang sereng gitu pokoknya sekitar sini enggak jauh enggak, enggak jauh nah kita langsung tanya ke Abba Ma'un eh bener ya Bang enggak salah ngomong saya namanya? namanya bener bener karena kadang-kadang harusnya orangnya perlupa nama pun tentunya kalau lupa ya Abah tadi kayaklah selama disini tuh berinteraksi seperti itu bahwa di selama Abah bekerja di geragunan ini memang apa benar dengan kondisi seperti itu Abah? iya ngelihat dari alam sendiri taman warga satwa ini lebih cenderung sifatnya alam iya disitu dua juga dimana disini ada situs sejarah juga makam makam yang disitu dimana di tengah-tengah tempat wisata kan jarang ada iya betul disitu kalau untuk pengalaman pengalaman saya ya seperti yang secara secara batin disitu memang apa yang diceritakan kailah itu memang benar adanya disitu karena itu juga bagian dari makhluk Allah juga kan dari sebelum ini berdiri pun sudah ada gitu dan salah satunya sini memang petilasannya saja untuk kami selebihnya di setiap taman warga satwa raguna itu kan ada berapa ada empat titik pintu ya ada utara ada timur ada barat ada selatan yang tadi yang berkomunikasi yang lebih dominan yang lebih kuat itu yang sisi baik alhamdulillah yang disini dan beliau pun memang sudah menerima kedatangan kita memang sudah ditunggu bisa ditunggu pesan beliau memang dari sesuatu itu dari niat ya datang ke sini dengan niat yang baik dengan wasilahnya disitu dan dengan tujuan dan niat dengan doa yang baik insya Allah segala hajat insya Allah dikabun Allah dengan wasilahnya saja yang tadi abah bilang itu dia yang ketuanya disini yang paling besar the king ya kata kela di semuanya juga semua makhluk yang ada disini juga tunduk juga menghormati bahkan yang di utara juga menghormati benar bah seperti itu apa memang ada dua kerajaan ya kalau kalau saya saya sendiri ya kalau saya sendiri ya Allah saya jujur saya tidak saya tidak punya apa-apa saya cuma yakin sama Allah dan kekuatan batin yang saya rasa memang di disini pusat dari kerajaannya disini dan kalau diambil garis lurusnya disitu bisa sampai ke Labuan Ratu jadi ini ya tempat ya tempat berkumpul ya nah tadi ini bang dia ngomong terus tentang Pelabuan Ratu kan kalau kita pikir dari sini kenapa dia ngomong ke Pelabuan Ratu dan Kaila ini unik anaknya dalam arti kata kalau dia lagi ngomong terus ngomong kalau enggak dia pendim aslinya ini tadi barusan ngomong juga pesan bahwa saya ditunggu di Pelabuan Ratu dia bilang seperti itu kan makanya Abah bilang bahwa garis lurusnya sini ke Pelabuan Ratu seperti itu enak ya nah Abah cita lagi gimana Abah saya jujur kalau saya jujur saya tidak punya apa-apa saya manusia yang biasa aja saya tanya kenapa Abah Maun ini dipilih punten-punten tanpa mengurangi rasa hormat saya dan Kaila kepada sahabat-sahabat yang berada di sana bahwa Abah Maun untuk punya ketulusan katanya jadi dia bisa menilai menilai manusia yang istilahnya ada di sini dia tahu mana hatinya yang buruk mana hatinya yang baik mana hatinya yang tulus mana yang setengah-setengah doang mana yang pimpin sama pendirian pendiriannya dia dia tahu dia mengundi oh dia bilang katanya Abah Maun punya ketulusan jadi ini suruh nyampein dan sebenarnya Abah Maun disuruh cerita bagaimana sejarah diragunan sendiri Mbak punten nih kalau misalnya siapa sih sosok beliau yang bicara dengan Kaila ini leluhur pasti tentunya cahaya yang aku rasa dan tadi Kaila lihat mau Mbak betul memang yang menjaga salah satunya malam itu yang benar-benar kita datang naik ke atas itu ada setah ada tahu niat kita yang enggak ini itulah yang akan dan saya berpesan kalau di sini jaga akhlak jaga ucapan cintai alam karena kalau kita tidak menjaga itu kita ngomong sembarangan beretika tidak baik saya pesan yang di sini yang sisi negatifnya akan selalu ikut ke rumah dia akan selalu ikut ke rumah ikut rumah ikut nyampe ke rumah bisa istilahnya juga mereka kalau jaga kebersihan jangan mentang-mentang ini di kota jadi enggak ada rasa takut sama kita jadi buang aja sembarangan palingan juga enggak ada apa-apa oh gitu ya ini kita salah lagi mencocokkan antara kailah dengan alam ma'o ini sinkronasinya gimana jadi kalau misalnya ada seseorang manusia atau seseorang yang berperilaku tidak baik itu ngikut sampai rumah sampai rumah sampai sedasyat itu ya bahkan bisa bisa ngaku bisa ke fisik nanti akan sakit ya Allah Allah Alam semua penyakit benar tapi kan ada sababiah itu kan dari pelajaran dari ucapan dan perbuatan kita jangan yang kotor karena disini benar-benar sebenarnya aura disini bagus semuanya karena masih alam masih ini kedua setiap orang yang datang ke Ragon itu energinya sebenarnya positif karena apa karena datang ke Ragon itu pengen senang-senang jadi auranya itu nah dan yang yang disini itu paling suka paling suka yang baik-baik lebih banyak dominan lebih ya harus bisa apa ya ini jaga gitu kita punya alam harus dirawat harus dijaga di situ karena kan sekarang alam sering marah ya sering gempa apa gitu oh gitu alam juga karena alam juga gak nerima gitu gak nerima kenapa alam ya sekarang mau melihat kayak manus-manusnya zaman sekarang kan akhlaknya juga udah gak ada istilahnya ada tapi beberapa gitu terus juga gak bisa jaga umuman gitu bahkan kalau misalnya kita bilang setan lebih serem dari manusia padahal enggak gitu kan padahal manusia sendiri yang lebih serem dari mereka karena umumannya mereka gitu ucapan hatinya hati mereka niat mereka gitu karena sekarang manusia lebih banyak seperti itu jauh lebih serem ya kalau kalian nanya kenapa sering gempa sering berada tsunami atau apa ya karena kaliannya juga gitu sekarang mulai aja akhlak yang baik hidup yang sehat itu dia makanya nih anak saya itu bah tipenya ya ketika dia mau dialog dia akan dialog gitu loh tapi gak semua lokasi dia dialog nah saya surprise disini dia dialog full sampai dia tadi ke pelabuhan ratu makanya saya kaget kailang ngomong ke pelabuhan ratu dan ternyata abang mau juga bicara tentang pelabuhan ratu ada hubungannya ada garisnya ya ada garis hubungan kerajaannya langsung ke ibunda gitu iya karena tadi aku masuk sini juga ada istilahnya ada bau-bau pantai selatan ya oh ketika ada terah pantai selatan ya gimana tuh menurut abam maun jadi kita masuk sebelum masuk area taman margasat waragunan itu pengawalan sudah banyak sebenarnya tanpa tidak sadari ya di situ sudah sudah dikasih jalan dan tadi di situ cahaya tuh terang kayak ini sampai yang apa ya yang energi yang tidak bagus itu merasa gak enak gak enak ada apa disitu ada apa begitu dahsyatnya kalau menurut abam maun yang kailar merasakan itu kok kailar bisa seperti itu kenapa bah ya karena ada interaksi secara batin ya gitu apa dimenyampaikan melalui kaila ada interaksi aja gitu sebenarnya kan dari sekian banyak yang hadir yang ada disini kan yang lebih kuat interaksinya ke kailar dan saya gak tahu kenapa kenapa saya yang harus menjelaskan itu semua karena dipilih dipilih katanya makanya kan kita saya juga bingung gitu anak saya kekeh sampai nyamperin gitu menunjuk ini aja ada yang dateng ini ada oh dari pak jajaran dari pak jajaran abah bener seru ya apa kita tinggal aja abah maun sama kera karena kenapa abah beliau dateng ada yang dateng kata kailah ada yang dateng dia tengah kita podcast nah menurut abah kata kailah kan dari pak jajaran ngapain bagian dateng kalau menurut abah ya karena apa ya lebih energi energinya maksudnya auranya itu memang kuatnya ke sana gitu gitu gimana ke dateng posisinya beliau oh situ kompak kompak loh abah maun sama kailah saya surprise karena anak saya tipe tipe gak bisa gak bukan gimana ya bak gak mudah cepet bicara sama orang terutama laki-laki ya jadi malam ini kenapa saya exciting banget dia mau bicara dan dia nunjuk orang itu siapa yang harus diajak bicara sama dia dan dia ngoceh terus bener-bener dan baru disini ini selama saya penelusuran bah baru disini dia menunjuk saya mau bicara sama itu kan ini masih kecil masih masih 15 tahun itu kan cuman memang kalau ketika kita penelusuran jejak leluhur nusantara ini saya ajarkan secara tidak langsung berbeda budaya dari luar itu kan keras minimal dia punya fondasi disini kayaknya ada burung tapi burungnya gede lumayan gede muterin ragunan terus itu apa itu tapi burungnya burung goib katanya burung goib yang selalu muterin ragunan terus nah kita tanya kapa betul dan disini juga pasukan 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 seperti kayak perang apa kuda ya itu banyak disini dari sekitar kita itu lewat itu sudah berpacu juga perjalanan kita itu memang berpacu aktif disini rajannya aktif disini nah aku mau nanya pengamal apa sekarang selama apa kerja disini apa yang pernah temuin kalau temuin atau istilahnya ada yang pernah ngomong ngekasar terus diikutin bah sampai ke rumah aman bercerita pada perasukan jadi saya jujur saya itu enggak punya apa-apa saya cuma yakin sama Allah s.w.t tapi karena mungkin karena niat dengan doa saya disitu saya juga enggak tahu ada yang minta tolong misalkan ada gangguan sifatnya yang ini hati hati kepanggil itu bisa langsung sadar ini itu ya paling kalau pengalaman seperti itu seperti itu aja disitu banyak dan banyak juga ketemu orang-orang yang saya juga tidak kenal itu menemuin saya dengan minta nasihat atau minta kirim fatihah dan itu pun saya enggak tahu itu orang siapa datang menemuin saya di sebatas itu aja ini sih kalau untuk spiritual enggak baik kalau yang untuk disini saya selalu berdoa minta keselamatan khususnya untuk semua karyawan taman margasatwa ragunan itu bagian dari keluarga saya juga saya mohon pada Allah untuk berikan keselamatan kesehatan dan khusus juga untuk para pengunjung biar ragunan ini tambah maju tambah berkah dan semuanya satu-satuannya sejahtera dan karyawannya pun sejahtera saya selalu berdoa seperti itu amin amin dan memang kalau kita lihat kan ragunan sendiri itu berdiri berapa tahun ya sudah lama sangat lama dan alhamdulillah masih bertahan dengan kondisi perubahan zaman perubahan teknologi dan alhamdulillah ragunan masih dengan kondisi yang bertahan ya baya alhamdulillah tentunya kan gak lepas dari hal-hal yang ada ridho dari yang Allah terutama dan memang ada banyak petilasannya disini mau gak mau ya karomanya ikut kalau saya perhatikan seperti itu terus kerajaan yang jahat tadi kailah bilang sosoknya seperti apa kailah bilang perempuan iya dan panjang itu rambut yang oh bener bah dia menghormati sebenarnya dia menghormati yang niatnya baik juga dia hanya mengganggu yang niatnya ganggu yang sering suka ada yang ikut ke rumah itu anak buahnya dia juga seru-seruannya dia juga mau ngapain ya karena dengan cara mau buat pelajaran aja sih misalnya ada orang pacaran tertinggung ngomongnya kotor terus ada ada orang pacaran gitu tempat wisata ya mungkin ada aja tapi malam-malam ini suka ada penyeludup gitu oh enggak karena kita sendiri biasanya lebih keomongan ya disini dijaga oleh keamanan juga kan semuanya disitu terkoordinasi semua disitu sebenarnya mau ke tempat manapun juga harus menghormatikan kita enggak tahu dulunya yang di tempat ini tuh siapa nah sosok yang perempuan ini lebih ke apa nih menurut apa si luar atau jin dia yang merah si burung itu itu piarannya dia burung yang sering terbang itu piarannya dia disini kan macan dia burung burungnya tuh kayak burung elang elang jawa kayak elang jawa bah emang bener bah tapi lebih gede seperti seperti elang jawa bentuknya seperti itu makanya suka ada angin-angin kenceng gitu kan disini ya itu dianya terbang gimana bah tadi abang mau bicara dan ada juga sosok yang kecil itu tuh yang kayak tekukur kayak burung jenisnya apa yang hijau tuh bang oh iya itu itu ada ada juga disitu nah burung yang kecil itu juga piarannya dia masih sekitar sini aja sih masih masih sekitar sini tapi yang ke elang ya punya nya dia oh gitu ya selama abang bekerja disini pernah ada pengunjung yang kesurupan ada aja ada aja ya ya mungkin itu dari ya kadang ada juga yang ini ya jadi sepertinya kayak orang beban pikiran juga ada juga jadi gak murni orang kesurupan gangguan koib gitu ada juga yang disitu dia ada beban atau dia punya amaro yang ini tanpa sadar jadinya ngaco terganggu terganggu gitu ya tapi hewan-hewan disini suka sakit gak sih bang? kalau hewan-hewan disini sih kan ada perawatnya juga ya dari itu ada dokternya yang tiap hari selalu kontrol disitu soalnya beberapa dari hal negatif juga bisa kena ke hewan-hewan yang ada disini oh gitu bak katanya bak hal negatif bisa kena ke hewan-hewan kasian juga bener tuh bisa gak mungkin gak bak? ya mungkin karena dari niat aja sih sebenarnya kalau niatnya yang baik ya akan baik gitu kalau yang buruk ya mungkin sababiahnya aja disitu tapi Allah walaam sih ya gitu sekarang kita tanya ke Abi Nah pengalaman Abi nih selama di Ragunan itu apa Bi? yang Abi temuin di kan kita udah denger cerita Kayla sama Aba Maun sekarang pengalaman Abi nih gimana nih Bi? sama aja sih ya mungkin sehari-hari sebesar udah dikenal sama kalian gak banyak lah yang bisa tapi memang pengalaman gue emang ada ya Bi? namanya kita di daerah masih alam ya maksudnya asli gitu ya memang ya yang namanya maklumat maklumat baik gitu sikrin kita memang pasti ada ya pasti ada ya kan ada yang menyerupai manusia juga terlalu interaksi mereka Abah gimana menurut Abah kata Kayla seperti itu bener tujuannya apa ya menyerupai? ngetes tuh apalagi nih kayak mumpung ada Abah nih ada buaya ternyata yang disini sukanya umur ini ngobrolkan polos kali deh ada buaya buaya di danau tapi bukan danau yang ini ada satu danau satu danau tapi buayanya bukan buaya hidup buaya gua jadi dia bisa menyerupai buaya juga bisa menyerupai manusia nah tapi dia dia gak enggak emang itu tempatnya dia jadi jadi memang tadi kita lewatin ada ada banyak danau ya kata Kayla salah satu danau tersebut ada ada buaya buaya putih buaya putih tapi tidak mengganggu cuman dia bisa menyerupai manusia gimana tuh Bah setiap lewat situ ucap assalamualaikum oh yang mana nih kira-kira danau nya nih yang ukuran yang paling kan apa tau nih nah sekarang dicocokkan sama Kayla danau nya yang ukuran yang mana gak terlalu besar tapi lebih gede dari ini yang mana tuh Baru Tuh Bah gak lebih besar dari ini tapi gak terlalu besar mereka ada tiga tuh ya emang ada sekitar situ ya kalau untuk karena jangan dibongkar-bongkar semua tak apa kasihan loh gimana Bah gimana emang bener Bah pernah ada cerita tentang buaya putih di danau dan kalau mau ke situ kata Kayla tolong ucap salamualaikum ini aku gak tau danau nya juga Goib atau gimana ini nyata kalau danau sendiri nyata nyata yang dimana dulu itu memang apa ini duri ya pohon-pohon pohon-pohon duri pohon-pohon itu sekarang sih udah bagus disitu sekarang ada pohon-pohon dulunya sebelum masih alam itu ya duri masih banyak berarti danau asli ya Bah bukan buatan juga penduduk asli yang disini pun masih ada itu makam-makamnya disitu penduduk-penduduk asli sini ya mungkin yang tadi Kayla disuruh kesana yang disebelah sana di atas itu itu apa tuh Bah disitu memang ada tiga makam makam orang asli asli sini ya sama yang ini namanya yang siapa yang kalau tadi sih itu yang Wijaya Kusuma yang Wijaya Kusuma yang ada di Salak ya beliau ada di Salak juga Budung Salak Petilasan namanya napak tilas pokoknya jangan ada yang minta sesuatu ke beliau istilahnya silah turahmi aja jangan minta ini itu karena ya beliau juga hormat ke Allah maksudnya sujud ke Allah Masya Allah karena beliau ini kan maksudnya maksudnya masih ada di dunia ini itu itu bukan berarti kita harus minta segala sesuatu ke beliau minta karomanya aja tapi niatkannya yang baik gitu silah turahmi pesannya beliau nih bilangnya gini aja saya 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 meminta izin kepada Allah untuk diberikan karomah darimu gitu gimana jadi maksudnya teh jadi wasilahnya istilahnya kan mau sholat taubat ya kan pasti langsung kesana dong ya bilangnya gitu aja saya dengan izin Allah dengan izin Allah saya ingin menerima karomah dari Masya Allah oh saya sedih ya dengernya ya jadi bisa beliau karena semuanya juga izinnya dari Allah karena kalau Allah juga gak nge-izinin ya gak akan dapat tuh dengerin jadi intinya memang tergantung juga kepada Allah kalau memberi izin atau tidak wasilah yang Allah tunjuk itu memberi izin untuk memberikan karomahnya atau tidak ya Baya kita juga harus mencerminkan hati kita istilah kasarnya Mie biasanya dia niatnya gak baik sholat taubat aja gak langsung kesitu minta gak bakal diterima doanya juga sama Allah gak bakal diterima dia capek-capek kesini doang buat minta karomah ya ayam juga minta izin dong boleh gak nih dikasih karomahnya jadi ayam mah nyalahi tau mal tapi ayam juga merasa ini gak akan dikasih sama Allah karena niat dia cuman kayak gini doang kayak minta Mieh minta ini dong minta itu dong tapi aku gak berniat untuk aku mau minta ini buat hal yang baik buat misalnya aku mau hape aku minta ini karena buat pelajaran buat aku di masa depan buat aku belajar apa gitu setelahnya aku cuman Mieh mau minta hape udah gitu tapi gak bawa niat gak disertakan izin niat kan kan dia bilang karomah niatnya apa nih buat dapet karomah ini jadi gak segampang itu buat dapetin karomah jadi gitu bah kota kelah apa nih ya nanti kita-kita luruskan dengan abak bahwa adabnya barusan kelah ngomong kalau mau kesini punten-punten yang memang kelah masih anak kecil gitu ya kita juga gak tau kenapa kok yang disampaikan ke kelah gitu ya bahwa kalau mendatang kesini baiknya wudhu sholat obat sholat obat baru menuju ke yang begitu bah nah sekarang gimana menurut abah ya benar itu jadi sekarang kita mau nuntut hak tapi kewajiban kita sebagaimana terlewatkan banyak keinginan tapi keinginan banyak ya orang tersebut tidak berakhlak dengan baik berucap dengan baik dan ibadahnya pun semaunya gitu harus semuanya harus balance semua antara pikiran hati dan perbuatan kunjung sinkron gitu dengan niat yang baik insyaallah pelan-pelan akan menjadi baik gitu karena seluruh leluhurnya juga gak suka sama orang maaf ya maaf sok suci jadi dia di depan manusia manusia tuh sok suci saya bisa mendapat karoma dari si ini si itu dari leluhur ini padahal istilah dari leluhurnya apes sih gitu apes sih ini punten loh dia jarang ngomong anak pendim dia kayaklah jadi pendim banget gitu kan dan baru malam ini bukan gak semua bahkan kenapa ya kami sekarang ya oh iya terus kayak gak suka sama orang yang sok suci gitu jadi apa adanya berarti ini apa adanya semuanya dari ketulisan hati ketulisan hati sebenarnya mau istilahnya apa ini kalau mau keleluhur itu aku lupa musilah terahmi gitu kan mau ke gunung salak mau ke gunung ini juga pasti harus ada niat mau ngapain sih kita disini kembali ke badan niat kembali ke badan niat dan izin kau jadi intinya bahwa ya tetap kita kita keziaroh manapun intinya tetap Allah SWT dengan beliau boleh silahkan Abi jadi ya silahkan jadi memang paling utama saya tidak bisa bercerita banyak pesan dari kita punya yang kita bersiarah akun biaw terima kasih jangan salah dalam berniat karena memang mau di sini yang datang ke sini banyak pengaturan benar-benar ya Alhamdulillah saya pun pernah dipanggil sama yang saya sendiri saya masuk saya disuruh mengambil sesuatu ini menjadi sebuah tibar buat kita pelajaran dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di luar sana bisa meluruskan ini saya disuruh ambil sesuatu saya ambil di dalam pisang beliau saya ambil ada sesuatu berbukusan putih yang di bawa keluar itu dengan Al-Makum Pak Haji yang sebelumnya saya pakai yang ada apa tadi ini ada sesuatu kita bongkar ketika dibuka apa ini ada di situ ya mohon maaf di situ ada pakaian dalam perempuan dengan kotoknya dan itu mohon maaf sangat-sangat tidak berakhlak karena di bagian di kepala kita punya orang tua dan kepalanya yang saya itu yang paling utama pesen paling utama yang memang saya disampaikan keputusan saya harus menyampaikan itu ketika jawab bukan hanya ketika yang beya baik kemanapun jaga adab jaga ahlak beruskan niat inam alam malam niat semua tergantung dan niat ya malu juga lah memang kita jaruh berakhluk teramat-teramat itu tipis sekali salah niat ya kita akan terrumus ketika kita berjaruh kemahkum-mahkum para awliya ya terus niatnya mendapatkan terido nah punten abah itu kan ada barang pakaian wanita di kepala di kepala eyang itu berarti kan yang didatangi oleh tamu ada beberapa tamu yang datang harus itu tujuan berarti dia punya tujuan tidak baik dong apa pastinya seperti itu oh ya itu kan kita aja jangan kan nama eyang kita manusia aja dibawain begitu maksudnya apa sedangkan golongan beliau maaf tadi kaya bilang eyang moksa nah sekarang kita tanya ke abi dan abah gimana menurut abah memang gini ada dua ilmu yang mirip tapi tak sama ada ilmu rawrontek ada ilmu pancasona eyang julukannya panjang eyang pangeran sona widaya sakti paling utama sonanya dari mana dari pancasona tadi apa sih pancasona apa sih bedanya rawrontek dengan pancasona kalau rawrontek dia terputus anggota tubuhnya jatuh ke bumi dia nyambung lagi rawrontek tapi kalau pancasona dia mati dia kubur tapi dia akan timbul lagi di tempat yang lain itu pancasona itu lah eyang nah disebutnya muksa sepertinya nah eyang pancasona tentunya bi eh tentunya bi gelar gelar tersebut kan tidak sembarang gelar kembali kepada pilihan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala itu kan dengan beliau mendapatkan seperti itu kan luar biasa karomahnya tentunya makanya kalau datang ke sini jangan yang aneh-aneh betul segala niat 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 terus pano paling utama itu eyang tuh dapatnya pancasona kenapa datang ke sini bawa yang kayak begitu-begituan dan yang pasti simpelnya begini eyang punya jurukan jaya sakti jadi datang ke sini jangan pernah membawa kesaktian setuju kalau dia membuat kesaktian maka Allah akan seketika ambil kesaktian itu itu yang paling utama jadi kalau memang kita membuat sesuatu ya puluh selillahi ta'ala ingin bersilaturahmi ingin berziarah ke makam eyang makam kumpi yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu aja paling utama mungkin senang kekelak anak kekelak anak kecil itu polos kali ya dan kalau misalnya emang diorang islam yang melakuin itu kan syarat islam berakal oh syarat islam berakal jadi jangan islam ktp aja maaf-maaf ya maaf-maaf ya maksudnya ya kita jangan melihat dari segi umur karena kayaklah masih cerita gimana karena saya juga gak ngerti kenapa dia dibukai untuk ngobrol oh cik di tempat lain gak begitu dari awal tadi ya udah seperti itu gitu kan dan banyak ya alhamdulillah masih ditutup ya jangan sampai yang negatif masuk jadi memang dua tempatnya yang kayaklah ngoceh terus pertama di pelabuhan ratu di sekawayana dia terus dia dengan lantangnya dia berani dia menceritakan siapa sosok ibunda ratu pantai selatan dan yang kedua di sini dengan berani yang lantang gak boleh saya deg-deg kan karena yang cerita gak masuk dan dia menentang bahwa ibunda ratu tidak seperti yang kalian pikirkan diceritain semua dan sekarang kaya lah datang ke sini seperti kayak gini juga nih bicara menceritakan sosok yang seperti ini ya makanya saya ya maaf-maaf jangan dilihat dari umurnya tapi yang apa adanya mungkin abah dan nabi juga tadi kita gak ada settingan kan gak ada sama sekali spontanitas setelah selesai ziaro tiba-tiba dia ngoceh-ngoceh-ngoceh-ngoceh terus ngomong terus dan kita cocokkan ya masya Allah alhamdulillah kita bisa ambil ikmahnya bareng-bareng jadi untuk kalian semua yang ingin ziaro keragunan kemakam yang yang siapa apa pangeran sona wijaya sakti siapa pangeran sona wijaya sakti pangeran sona wijaya sakti yang ya adab-adab harus kita bawa dan yang penting terpenting adalah niat dan ketulusan kembali ke adab kembali ke adab gitu ya kak ya terus kalau purnama sering-sering kenapa kalau purnama sering-sering baca doa purnama boleh minta ini pesan siapa nih aku kalau misalnya ketawa aku gak tau yang mana kalau lagi purnama berdoa aja apa yang mau diinginin tapi izin lagi kau karena insyaallah Allah bakal kakak boleh purnama pernah ada abah atau abih pernah dengar istilah purnama silokanya sih seperti ini purnama itu kan sempurna ya maka dengan kesempurnaan itu kita berdoa kepada Allah ya dengan kesempurnaan kita berdoa pada Allah insyaallah Allah akan mengijabah doanya juga yang baik ingat berakal ada lagi udah 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 ngomongnya malam lagi sabah ada yang mau disampaikan iya salam juga dari Pajajara buat semua yang salam salam dari Pajajara terus salam dari Pantai Selatan oh salam dari Pantai jaga-jaga alamnya terus saya momi masih di surga oke baiklah itu PR besar kalau saya harus disana oke baiklah untuk sahabat di rumah dialog malam malam kita malam ini ambil baiknya sisi baiknya diambil karena terkadang kita menemukan pelajaran itu tidak dari sekolah tapi dari kejadian-kejadian pengalaman hidup ternyata itu bisa menjadi guru besar untuk kita gitu dan bagi kalian ah ini tidak baik ya kita mohon maaf karena disini kita memang hanya manusia biasa yang tidak mungkin lepas dari segala hilaf dan dosa oke saya tutup dengan salamualaikum salam bahagia salam sehat sampu rasu salamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati